Oke, di tutorial ini saya menggunakan pelatih PC300, kemudian pelatih ini dibikin pada 17 Juli 2022, hari Minggu. Kemudian untuk menjalankannya, disini saya testing atau running menggunakan desktop, kemudian untuk workspace-nya disini saya menggunakan PS Code. Oke, disini saya sudah siapin my.dart, my app, kemudian stateless, dia tipenya dalam material app, bannernya kita hilangkan, kemudian kita bikin halaman disini menggunakan scaffold yang dibungkus menggunakan classroom page. Oke, sekarang kita berikan kebahasan tentang widget container. Widget container ini banyak macamnya digunakan di flutter, bisa digunakan sebagai view, bisa digunakan sebagai wrap untuk child yang lain, bisa juga untuk styling view, dan masih banyak lainnya. Oke, kita langsung mulai disini. Di dalam scaffold, kita langsung masukin container-nya di dalam body container. Di container, dia tidak mempunyai argument require, jadi semuanya itu opsional. Kalau kita misalkan buat atau panggil container kosong seperti ini, ini misalnya tidak kelihatan. Walaupun itu yang mana, tapi sebetulnya ada bentuk container-nya. Untuk lihat bentuk container-nya, kita bisa kasih warna di container ini, yang merupakan salah satu argumen atau atribut yang sering dipakai. Kita coba kasih colors blue. Save. Dan ini akan kelihatan semua. Semua wilayah bagian putih itu di dalam aplikasi, di body-nya itu warna biru. Itu ya. Container ini sebetulnya kita harus spesifik untuk pengaturan size, dan kadang pula tidak harus spesifik. Jadi, dia bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan dan bisa harus spesifik. Untuk kasus kali ini, dia dimasukkan di dalam body, scaffold, yang merupakan tubuh dari halaman aplikasi. Sehingga, kalau kita langsung panggil container di body, maka container itu, dia memiliki wilayah otomatis. Wilayah mengikuti parent-nya, yaitu mengikuti body di sini. Body itu adalah seluruh halaman aplikasi. Sehingga, container itu yang disimpan di body akan memiliki wilayah yang sama dengan body. Sehingga, kalau kita masukkan warna, dia akan menyesuaikan semua ukuran untuk ngasih warnanya. Kalaupun kita ganti warna, maka akan ganti keseluruhannya. Nah, kalau misalkan kita mau spesifik tidak seluruh layar begini, kita harus tambahkan argumen atau atribut ukuran. Contohnya, disini kita bisa pakai width dan height. Untuk width-nya misalkan 200, dan untuk height-nya adalah 200, kita samakan saja, jadi persegi. Nah, seperti ini, itu baru. Dia punya wilayahnya sendiri. Sisanya ini adalah wilayah body yang kosong. Nah, untuk memunculkan wilayah mana yang kontainer, selain menggunakan ukuran spesifik width dan height, kita juga bisa menggunakan seperti margin. Margin itu adalah jarak dari batas sisi kontainer, yaitu yang disini, dengan wilayah luarnya. Ke bagian luar itu margin. Nah, untuk margin ini, dia tipenya adalah edge-inset geometry. Nah, kita bisa isi menggunakan edge-inset. Kemudian ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Zero itu untuk semuanya margin-set sebagai 0. Kemudian ada all, ada from alt-rb, left top, right bottom, custom, only, symmetric. Disini kita akan pakai yang all dulu, kita samakan keseluruhan wilayah luar jaraknya. Nah, misalkan 16, karena rata-rata standarnya itu 16. Nah, sehingga seperti ini. Ini ada wilayah kosongnya di body. Untuk memperjelas wilayah body, kita bisa kasih background di bagian scaffold, background color, kemudian kita kasih warna colors.blue. Jadi, blue itu adalah wilayah body, dan kuning adalah wilayah kontainer. Jadi, nah ini yang kelihatan dari jarak sisi scaffold, sisi halaman, ke arah atau ke bagian sisi box kontainer, itu adalah bagian margin-nya, jarak luar. Jarak luar itu tidak termasuk widget kontainer, dia hanya menjauhkan atau istilahnya memberi space titik luar kontainer dengan ukuran parent-nya. Jadi, kalau misalkan parent kontainer dalam body, maka dia akan menyesuaikan jarak dari sisi kontainer yang terluar dengan sisi body-nya. Kalau kita perbesar lagi untuk jarak margin-nya, misalkan 30 atau lebih besar lagi 50, maka akan lebih jelas, sangat lebih jelas untuk wilayah margin-nya. Untuk pengaturan jarak atau batas seperti ini, ada juga yang disebut dengan padding, jadi kontainer punya argumen padding. Padding ini dia yang menentukan batas atau jarak dari sisi kontainer ke dalam. Jadi, beda, kalau margin keluar, kalau padding itu ke dalam. Untuk margin ini, kalau kita contoh kasih, samakan 50. Save. Kalau kita sudah save, di sini tidak kelihatan wilayah padding itu yang mana. Karena wilayah padding itu dia menentukan jarak dari sisi kontainer dengan child-nya, sedangkan kontainer di sini, dia tidak memiliki chart, cuma view saja. Sekarang, kalau kita masukkan child di kontainer, contoh child-nya adalah berupa text. Ini child-container. Save. Nah, di dalamnya ada ini child-container. Nah, sekarang kembali lagi ukurannya. Kalau kontainer, dia memiliki child, maka wilayahnya akan menyesuaikan lagi. Dia tidak mengikuti wilayah parent, tapi mengikuti wilayah child. Kalau chart-nya segini, ya segitu. Cuma di sini agak kebesar, agak besar wilayah kontainernya, padahal untuk ukuran text itu kecil segini, kotaknya. Itu karena di sini ada padding. Kalau kita komentar dulu atau hilangkan padding-nya, maka wilayah kontainer itu sangat kecil. Dia menyesuaikan dengan ukuran child, ukuran anaknya. Ukuran yang dibungkusnya. Nah, sekarang kalau kita kasih jarak padding, maka akan lebih jelas lagi di sini penjelasan tentang padding. Bahwa padding adalah jarak di sisi kontainer ke bagian dalam atau ke child-nya di sini. Seperti itu. Oke, sekarang kalau kita tambahin lagi widget dan height aktifkan, maka ukuran kontainer akan berubah kembali. Nah, kalau kontainer dia punya child, punya padding, dan dia punya jaraknya sendiri, maka yang akan didahulukan adalah ukuran dia sendiri. Ukuran height dan width-nya. Ukuran height dan height kontainer adalah 200, maka segini ukurannya 200. Lalu bagaimana dengan ukuran child? Ukuran child-nya tetap segini. Dan dia disesuaikan dengan ukuran padding. Kalau kita non-aktifkan lagi padding-nya. Set dulu. Nah, dia akan di bagian atas, karena tidak ada jarak di sini. Di bagian atasnya tidak ada, di bagian kirinya tidak ada. Di bagian kanan punnya pun tidak ada di sini, di bagian bawahnya tidak ada. Dia bisa ada jarak jauh karena gini. Jadi, seperti itu karena posisi child di dalam kontainer itu otomatisnya di, atau istilahnya alignment-nya itu ya. Posisinya itu di kiri atas. Kita bisa menentukan posisi child di dalam kontainer itu menggunakan atribut namanya alignment. Nah, kita bisa keterangannya di sini, alignment. Seperti ini. Kemudian, kalau kita ingin custom, misalkan ingin pindahkan di bagian kanan atas. Kita tinggal kasih data alignment-nya. Alignment.topRightSafe. Dia akan di bagian kanan, atau atas kanan. Bagaimana kalau di bawah kanan? Tinggal diganti saja dengan bottom right. Maka dia akan pastinya di bawah kanan. Kalau kita aktifkan lagi padding, misalkan padding-nya adalah 16. Maka dia akan menambahkan jarak dari teks kanan ke sisi kontainer, dari teks bawah ke jarak bawah kontainer. Nah, itu 16 masing-masing. Di atas dan kirinya pun dekat 16 ada. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita ingin ditengahkan, tinggal ganti saja alignment-nya ke center. Jadi center antara horizontal dan center antara vertical-nya. Benar-benar center. Dan selanjutnya adalah tentang decoration. Dalam decoration, di sini digunakan untuk men-styling. Container-nya. Box decoration untuk datanya. Nah, gini. Ada permasalahan. Kalau kita menggunakan color di container, kemudian ada decoration, ini bakal ada error. Bakal ada error. Dan error-nya itu akan seperti ini. Oke. Nah, ini untuk memperbaikinya, saya akan restart dulu karena ini nggak bisa di-resume nantinya. Oke, di sini saya sudah restart. Dan sebelum merestart, teman-teman harus komentari dulu decoration di sini. Biar tidak error lagi dengan color. Oke, sekarang kita pindahkan color. Karena bakal bentrok antara color di container dan color di decoration. Jadi kita pindahkan dulu cut, container di sini, color-nya, kemudian aktifkan lagi decoration. Di box decoration baru kita pasti gunakan color yang ada di property atau argumen box decoration. Kita pakai kasih atau kita ganti lagi jadi color green. Green-nya kita pakai green yang agak cerah. Kemudian, sisanya adalah untuk atribut styling. Untuk atribut styling yang sering dipakai adalah border radius atau yang melangkung di bagian sudut container. Itu namanya adalah border radius. Border radius. Untuk border radius ada macamnya. Ada all, ada circular, horizontal, dan partikel. Biasanya sering pk adalah, kalau kita mau custom, kita pakai only. Kalau kita mau keseluruhan, maka kita pakai circular. Dan untuk circular, kita langsung masukkan radius-nya. Itu dia tipenya adalah double. Kita langsung masukkan, misalkan, 8. Save. Maka dia akan dikasih radius tidak lagi lancip. Jadi ada melangkung-nya gitu. Kalau kita pengen agak lebih besar untuk radius-nya, tinggal gedein lagi. Untuk nilai radius circular-nya, seperti ini. Dan ada satu lagi atribut di dalam styling decoration yang sering dipakai adalah border. Untuk memakai border-nya, kita bisa ambil data dari border. Di sini mau pakai mana? Yang sering dipakai itu biasanya adalah all. Jadi keseluruhannya. Kita save, dia akan default, dikasih warna hitam seperti ini. Kalau kita pengen custom terkait border, tinggal aktif asanya di sini. Ada 3 argumen. Color setah width. Color untuk ngasih warna ke bagian border-nya. Misalkan kita kasih warna putih. Kemudian kalau kita bisa width, ini untuk mempertebal border. Default-nya adalah 1. Kalau kita pengen agak tebal, misalkan 2 sedikit. Kemudian untuk style. Ini untuk border style-nya. Kita skip dulu ini. Save. Dan akan seperti ini. Border. Dan agak tebal sedikit. Kemudian untuk style. Satu dia tipenya adalah border style-nya. Border style. Nah, border style ini dia ada punya 2 tipe. Non, apakah solid. Kalau kita jadikan non. Save. Maka si border-nya di non-aktifkan. Nah, kalau kita pakai yang border style-nya itu solid. Itu yang default-nya. Yang panggil default-nya ya. Jadi teman-teman bebas untuk menggunakan style-nya seperti apa. Di sini saya jelaskan. Yang sering dipakai untuk argumennya. Jadi untuk argumen-argumen atau atribut-atribut yang lain. Teman-teman bisa explore. Karena di sini sudah ada penjelasan tentang dokumentasinya. Sudah cukup lumayan. Kalau menurut saya. Sudah cukup. Seenggaknya lumayan lengkap lah. Teman-teman bisa baca. See you di next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax